Wakil Bupati Sukabumi, Iyo Somantri, membuka pasang giri Ibing Pencaksilat antar Paguron Sekabupaten Sukabumi tahun 2023, di Gor Pemuda Cisaat, Rabu, 12 Juli 2023. Proses pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan gong. Pasang giri Ibing Pencaksilat ini diikuti sekitar 255 peserta. Mereka berasal dari 46 paguron yang ada di Kabupaten Sukabumi. Terdapat sejumlah kategori yang diperlombakan untuk putra-putri, terutama untuk usia 9 tahun ke bawah. Ada pula kategori usia 9-12 tahun, 13-18 tahun, dan 19-35 tahun. Iyos mengatakan, Pencaksilat sudah diakui UNESCO, sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Oleh karena itu, Pencaksilat ini harus terus digelorakan dan disemarakan, terutama di Sukabumi. Pencaksilat sudah diakui dunia, kita harus melestarikannya, makanya, kami atas nama pemerintah, sangat berterima kasih adanya kegiatan ini, ujarnya. Berkaitan hal itu pula, Iyos berkeinginan untuk seluruh lapisan masyarakat, dapat mengenal dan memahami Pencaksilat tersebut. Dari anak kecil sampai orang dewasa, kami inginkan bisa memahami serta mau mengikuti jejak leluhur yang telah melahirkan Pencaksilat, ucapnya. Maka dari itu, pemerintah daerah, sedang menyusun draft rancangan pengembangan Pencaksilat di Kabupaten Sukabumi. Hal ini, dilakukan agar kegiatan Pencaksilat di tingkat sekolah, memiliki payung hukum yang pasti. Pembudayaan Pencaksilat di Kabupaten Sukabumi, sudah dilakukan lewat ekstra kurikuler di setiap sekolah, namun, untuk lebih menguatkan, kita sedang menyusun draft untuk payung hukumnya, ungkapnya. Berkaitan pertandingan pasang giri Ibing Pencaksilat ini, Iyos menekankan sportivitas. Menang dan kalah dalam perlombaan merupakan hal yang biasa, namun junjung tinggi sportivitas, pintanya. Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Pencaksilat Indonesia, atau PPC Jawa Barat, Yuyo Yahya mengatakan, kegiatan ini merupakan seleksi untuk mengikuti lomba yang sama di tingkat Jawa Barat. Sehingga, pemenang dari lomba saat ini, akan mewakili Kabupaten Sukabumi. Pemenang dari seleksi ini akan ikut lomba, dan mewakili Kabupaten Sukabumi ke tingkat Jawa Barat, terangnya. Meskipun kegiatan ini untuk seleksi, namun proses pembinaan pencaksilat jangan sampai kendor, bahkan pembinaan harus terus ditingkatkan. Terus lakukan pembinaan, sampai Kabupaten Sukabumi semakin memiliki nama di tingkat nasional, apalagi, dukungan pemerintah terhadap pencaksilat di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!